Intro Pangkalan TNI AU Maimun Saleh Sabang Peringati Puncak Hari Bakti TNI AU ke-74 secara virtual Peringatan dirangkai dengan sejumlah aksi sosial dan ziarah kependahulu TNI Angkatan Udara Komandan Lanut Maimun Saleh Sabang, Letkol PNB Darianto bersama para Kepala Dinas Lanut Mus mengikuti upacara peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-74 secara virtual Kegiatan ini dilaksanakan terbatas di ruang rapat Mako Lanut Maimun Saleh dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan Upacara dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fajar Prasetyo yang berlangsung di gedung auditorium IG Dewantoro dan Mamabes AU dan diawali dengan pembacaan lintasan sejarah Hari Bakti TNI Angkatan Udara oleh KSAU Komandan Lanut Mus Sabang, Letkol PMB Darianto menuturkan peringatan Hari Bakti kali ini pihaknya melaksanakan sejumlah kegiatan dengan tajuk mewujudkan Sabang menjadi asri yakni aman, sehat, rapi, dan indah Hal itu diwujudkan dengan pembersihan area publik lapangan playground membantu UMKM sekitar lokasi itu ziarah kemakam pendahulu TNI Angkatan Udara serta pemberian bantuan kepada Wara Kawuri Di samping itu aksi sosial juga dengan serbuan vaksinasi TNI Angkatan Udara yang dilaksanakan selama ini bersama sejumlah stakeholder yang dinilai dan Lanut diikuti masyarakat dengan antusias Dia juga mengajak unsur Lanut Mus dalam melaksanakan tugas selalu memperhatikan citra TNI AU dengan sikap yang melekat selama ini yakni keramahan, kerapian, dan kepedulian lingkungan Jadi pesan saya kepada seluruh anggota mari kita jaga nama besar TNI Angkatan Udara TNI Angkatan Udara itu ramah-ramah dan kita rapi, kita peduli sama lingkungan kalau memang ada sesuatu yang kasar ataupun sesuatu yang kurang berkenan di hati masyarakat Insya Allah itu hanya suatu kekilapan sebuah oknum dan yakinlah bahwa kita tidak seperti itu Kegiatan peringatan Harbak TNI AU ke-74 secara virtual juga dihadiri Kepala Dinas Operasi Mayor Leksetia Agus Kepala Dinas Logistik Kapten Karl Hendrik Suprabowo Kepala Dinas Personel Kapten ADM Basuki Suharsono Komandan Satuan Polisi Militer Angkatan Udara Kapten Pomsoni Kristianto dan Kaintel Letusus Gani Hartono Kegiatan juga disusul dengan kegiatan ramah-tamah dan penyerahan bantuan kepada para warakawuri dan keluarga pensiunan PNS Dari Sabang, Mahfud TVR melaporkan